Hey guys Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia Bernapa buru buat kesehatan Dan menyebabkan beberapa hewan Mati terbakar tuh guys Sehingga bisa merusak ekosistem rantai makanan Yang ada di wilak tersebut Nah untuk menjaga kebakaran tersebut Nyebar luas pasti membutuhkan Alamu madam melalui udara Seperti 8 pesawat umat dan kebakaran Yang kita bahas di video kali ini Intro dulu bang Eh iya intro dulu Intro Number 1 Martin GRM Mars Pesawat ini merugam pesawat amfibi Pengangkut muatan besar rumah scene 4 Yang dirancang dan dibangun oleh perusahaan Martin Untuk angkatan laut Amerika Serikat Selama Perang Dunia 2 tuh guys Pesawat ini hanya ada 7 buah Sebagai pesawat petroli Yang bisa dibilang Limited edition lah ya Salah bang bacanya bukan gitu Yang bener gini Limited edition Nah iya itu maksudnya Dan beberapa tahun kemudian di konversi untuk memandang kebakaran tuh guys Number 2 Brieft BE200 Dencang oleh Bif dan dibangun oleh Irkut Pasawat ini Mertonaga jet BE200 Dapat membawa 12.000 liter air Atau 7.000 penumpang Penerbangan pertamanya pada tahun 1998 Setelah 9 proses pembangunan Nomor 3 Bombar di KL415 Pesawat ini menjadi patungan Industri pesawat amfibi Dan telah punggung misi Pemandang kebakaran Di seluruh dunia nih guys Sekretar 9 pesawat dibangun Sejak tahun 1993 Dan pesawat ini Menurut gambaran tentara Angkatan Udara Indonesia Yang dipasihkan Membeli 6 pesawat amfibi Spesial pemandang kebakaran Kanada Air CL415 Dari Kanada Nomor 4 Bombar di CL215 dan CL215T Hampir sama dengan pesawat sebelumnya Varianti ini merupakan Pilihan konversi turbo prop Dari pesawat CL sebelumnya Pesawat ini dibangun Antara tahun 1969 Dan 1990 Sebanyak 125 pesawat tuh guys Nomor 5 Brief BE-12 Pesawat ini Memiliki mesin turbo prop Yang dibuat pada tahun 1960 Dengan jumlah sekitar 150 pesawat Dibangun dari tahun 1973 Angkatan Laut Soviet Menggunakan pesawat ini Untuk patroli anti kapas selam Serta misi pencarian penyelamatan tuh guys Dan beberapa pesawat Dikonversi menjadi Wasau memandang kebakaran tuh guys Nomor 6 Sinmaiwa AS-1 Pesawat turbo prop Buatan Jepang ini Menjadi sebuah pesawat inovatif Ketika diperkenalkan Pada akhir tahun 1960 Pasukan pertahanan di Jepang Perkenalkan pesawat ini Untuk melawan kapas selam Dan operasi penyelamatan Dan penyelamatan tuh guys Salah satu dari beberapa pesawat tersebut Dikonversi Untuk memandang kebakaran loh guys Nah jadinya kayak ini nih guys Nomor 7 Sinmaiwa AS-2 Lebih besar area satu Yang menjadi dasar pengembangannya Pesawat ini Menggunakan empat mesin Yang menambahkan night off Dan landing Luar biasa singkat tuh guys Empat pesawat dibangun Setidak tahun 2003 Nomor 8 Konsul liter PBY Katalina Amfibi ini Digunakan US NFV Ketika perang melawan Jepang Di pasif itu guys Pesawat ini Terbukti sangat berguna Dan beberapa pesawat tersebut Tetap melayanin Sebagai petugas Pembenang kebakaran loh guys Sampai sekarang Wow Keren ya guys Oke guys Mungkin segitu aja video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk video selanjutnya Thank you guys Thank you guys Thank you guys Thank you guys Terima kasih.